Lelah itu akan terbayar ketika sudah mendengar gemerujuk air terjun dengan tinggi sekitar 25 meter. Ditambah lagi, ketika sudah sampai di lokasi, dijamin akan berdecak kagum melihat indahnya pemandangan air terjun yang berkejar-kejaran dari atas ke bawah. Karakteristik airnya yang unik bertingkat dua dengan susunan bebatuan yang melebar serta menarik. Maklum saja, wilayah ini termasuk dalam cagar alam nasional geologi Karangsambung. Batuan ini merupakan breksi dengan komponen andesit, basal, tub, dan batu pasir vulkanik kasar. Pesona inilah yang ditawarkan oleh air terjun Curug Sindaro di Desa Wadah Semalang, Kecamatan Karangsambung. Untuk menjangkau lokasinya, butuh perjuangan. Pasalnya, untuk sampai di Curug ini, pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 15 menit dari tempat parkir. Di sini, biasanya pengunjung yang datang langsung merasakan kesegaran airnya dengan bermain di bawah guyuran air yang mengalir jernih dan dingin. Kesegaran bertambah dengan suasana sekitar air terjun yang masih asri dan dingin khas berbukitan. Curug Sindaro ini rencananya akan resmi menjadi obyek wisata. Pembangunan fasilitas di sekitar pun mulai dilakukan pemerintah desa setempat. Dari Desa Wadah Semalang, Kecamatan Karangsambung, tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!